Dan sederhana untuk membahas terkait dengan aksi premanisme dan kemudian juga tindakan dari pihak keamanan dalam hari ini kepolisian yang melibatkan kelompok John K. pada minggu siang dan juga sepanjang hari Senin kemarin. Ada tindakan dari pihak kepolisian, kita akan segera membahasnya. Hadir sebagai narasumber di Sapa Indonesia Pagi. Kombes Paul Yusri Yunus, Kabit Humas Polda Metro Jaya. Pak Yusri, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Ya, terima kasih waktunya. Saya tahu Bapak sebentar harus ada tugas, jadi saya juga menyapa kriminolog dari Universitas Indonesia, Bang Arthur Josia Simon Runturambi. Mudah-mudahan saya betul menyebutnya. Bang Arthur, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya langsung ke Pak Yusri dulu. Pak Yusri, cukup banyak yang ditangkap. 30 orang, betul Pak? Dan ini siapa saja sebetulnya? Terima kasih, Pak Yusri. 30 orang sekarang sudah ditangkap sebagai tersangka, dan masih ada 3 lagi yang DPO. DPO yang namanya sudah kita ini ya, ini kasusnya kita dapat di semuanya dari hasil keterangan beberapa saksi yang ada di dalam oleh TKP, beberapa bukti juga yang ada. Ternyata masih ada 3 lagi yang kita lakukan pengejaran. Ya. Begitu, Mas. Ya, jadi kasusnya biar masyarakat jelas, walaupun sudah sempat disebut-sebut begitu, kami konfirmasi langsung ke Pak Yusri sebagai wakil kepolisian. Betul, jadi ini kasus tanah, pembagiannya tidak adil, kemudian ada serang-menyerang begitu, Pak Yusri? Motif daripada kejadian ini ada beberapa sebenarnya, tapi ini baru diukap satu. Tetapi yang paling inti adalah bahwa John Kaye merasa dihianati oleh Yusri. Oke, itu yang masih terus disampaikan, Pak, setiap kita lansikan masalah motif. Salah satunya adalah memang masalah pembagian uang, pembagian uang hasil penjualan tanah yang ada di daerah maluku sana, yang memang si John Kaye merasa belum menerima, tetapi Nuskay sampai sekarang belum ada. Nah, sepatannya seperti apa. Nah, itu salah satunya. Ada lagi beberapa yang lain, tetapi belum diungkapkan oleh John Kaye kepada penyidik dan apa-apa ini. Ya, dan benar, Pak, Nuskay ini adalah paman dari John Kaye begitu? Memang mereka masih ada hubungan keluarga, bahkan yang tersebut di Nuskay adalah pamannya sendiri. Dan pernah memang sama-sama tetangga di Bekasi sana, tetapi setelah itu pindah Nuskay ke daerah Grand Lake di Cipondo sana. Ya, sempat resah juga sebetulnya masyarakat dan tersebar secara viral di media sosial mengenai apa yang dilakukan. Karena memang ini sosial media begitu cepat pada minggu siang, bahkan minggu sore begitu, tapi kemudian kepolisian juga bergerak cepat, Pak. Apa kemudian perintah yang diterima oleh kepolisian, terutama di Polda Metro Jaya berkaitan dengan peristiwa pada minggu siang, sehingga kemudian bergerak sangat cepat sepanjang hari Senin, bahkan kemudian banyak yang ditangkap? Pak Yusri. Memang betul, Pak Kapolda Metro Jaya juga sudah menginstruksikan awal ya, sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Kapolda Metro Jaya membentuk beberapa satgas yang ada, salah satgas salah satunya adalah satgas tentang street crime, curas-curas dan juga curan mort. Kemudian yang kedua adalah satgas premanisme. Jadi memang Pak Kapolda sedikit agak alirin dengan preman, makanya diusaha pekat bawah untuk satgas. Bentuk apapun premanisme yang ada di Jakarta ini memang tidak diperbolehkan dan itu akan tidak tegas. Baik, baik. Saya rasa apresiasi banyak disampaikan dari masyarakat untuk hal ini kepada kepolisian. Saya pindah dulu ke Bang Arthur. Bang Arthur, bagaimana Anda melihat dan catatan-catatan Anda mengenai premanisme seperti ini? Terutama karena kelompoknya masyarakat sudah kenal. Seperti itu-itu saja, Bang Arthur. Halo Bang Arthur, bisa mendengar saya? Tampaknya terputus, tapi nanti kita akan sambung lagi. Saya lanjut Pak Yusri, kalau begitu kemudian masyarakat ingin tahu, halaman 15 harian Kompas hari ini juga menegaskan rilis tertulis dari Kapolri, Pak Idam Hazis yang mengatakan, kuncinya negara tidak boleh kalah dengan preman. Maksudnya kemudian seperti apa kemudian hal-hal semacam ini? Sampai Polri juga menyatakan akan mengawal sampai persidangan kasus seperti ini yang melibatkan John Kay dan kelompoknya akan selesai. Pak Yusri? Memang betul. Lagi disampaikan Pak Kapolri, memang betul bahwa negara tidak boleh kalah dengan preman. Kita sampai di lapisan terbawah dalam hal ini, petugas di lapangan, itu tidak akan boleh sama sekali kalah dengan premanisme. Ini yang menggaguh harkam tipmas, yang bisa merasakan masyarakat, Mas. Betul. Masyarakat sudah menjadi korban soalnya, ya kan Pak? Betul, Mas. Masyarakat sangat mendukung dengan tindakan apa yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para premanisme-premanisme yang ada. Makanya Pak Kapolri dan Metro antusias sekali dengan satgas anti-preman ini terus kita jatuhkan di masing-masing polres. Kita memaping mana daerah-daerah yang kita anggap rawan, jam-jam rawan. Itu terus kita secara pre-entif, kita ketepakan, kita beri himbawa secara pre-entif, kita patruli dengan skala besar. Bahkan sama-sama dengan teman-teman TNI di sini, Mas. Pak Yusri, kan kelompok seperti kita menyebutnya begitu, masyarakat awam melalui media menyebutnya, ini kelompok-kelompok tertentu ini juga sudah dikenal oleh masyarakat karena seperti muncul lagi kasusnya. Di kasus yang lain disebut lagi namanya begitu. Nah, kelompok-kelompok premanisme seperti ini sudah, saya meyakini, koreksi saya Pak Yusri, kalau saya salah, sebenarnya polisi sudah mengawasi, seperti juga kelompok-kelompok teroris, ada kelompok preman, sebetulnya ini terawasi begitu. Tapi kadang-kadang terjadi kejadian-kejadian yang memang tidak terdeteksi atau seperti apa, Pak Yusri? Semuanya memang sudah di-mapping semuanya, Mas. Termasukkan sangka John Kay sendiri. Tetapi di titik permasalahan ini adalah ini sebenarnya masalah pribadi berdua antara John Kay dan Nus Kay, sepertinya keluarga. Ini masalah pribadi, itu yang tidak seharusnya membawa kelompok. Tetapi di satu sisi memang hasil pemeriksaan yang kita lakukan dan juga beberapa bukti yang kita buka, sempat Nus Kay sudah menyampaikan kepada John Kay melalui WhatsApp grupnya, WhatsAppnya pribadinya ya, bahwa minta supaya John Kay kita menyelesaikan saja secara berdua, kita ketemu saja berdua, tidak usah kita membawa kelompok kita. Jangan kita libatkan kelompok kita. Tapi ini lah yang terjadi. Ya, dimengerti. Ini bukan kasus yang kemudian ada di tengah masyarakat. Begitu maksudnya Pak Yusri, sehingga kemudian seperti tidak terdeteksi, terjadilah peristiwa pada minggu siang. Saya coba lagi menghubungi Bang Arthur dulu, Pak Yusri, kali ini melalui sambungan telepon karena tadi sinyal daring atau online kurang baik. Bang Arthur, Anda melihat peristiwa-peristiwa seperti ini, peremanisme seperti ini bagaimana, dan kemudian tindakan kepolisian yang dirasa cukup cepat kemarin, pada sepanjang hari minggu hingga hari senin. Bang Arthur? Ya, ya. Baik. Mohon maaf Pak Bayu ini jaringannya perang baik ya? Ya. Ya, baik. Jadi, yang pertama saya melihat terkait dengan motif yang berawal dari masalah pribadi, kemudian bisa berkembang menjadi masalah lompok. Nah, masalah pribadi ini memang bisa saja mulai dari masalah properti atau masalah pribadi yang lain. Tetapi karena latar belakangnya pribadi ini terkait dengan kelompok-kelompok yang kita kenal, kelompok-kelompok beberapa kelompok legal, tapi melakukan aktivitas kriminal, misalnya penguasaan lahan, kemudian sudah itu ya. Dan seperti itu, sehingga kemudian kita melihatnya ada kaitannya antara masalah pribadi dengan kelompoknya. Nah, kemungkinan besar ditambah hal lain adalah baru keluarnya dari lapas ya, dan saat ini sedang mendapatkan PB ya, pembuatan persyarat. Nah, jadi bisa juga dilihat motifnya selain pribadi, kelompok pada sosok kepemimpinan, kelompok-kelompok kriminal tadi, begitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saya kira sudah baik sekali ya, cepat sekali melakukan tindakan responsif, baik Jakarta Barat maupun di Tangerang, terhadap terutama aksi-aksi pelanggaran hukumnya, terutama tindakan-tindakan, penginayaan, perusahaan, bahkan terjadi pembunuhan ya. Betul. Bahkan beberapa didalui aksi yang terencana. Nah, memang di satu sisi, aksi-aksi ini dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebetulnya kelompok-kelompoknya terbatas ya, asal daerah yang sama, tetapi dampaknya atau akibatnya, itu membuat ketentangan, ketentiban warga menjadi terganggu di dua lokasi itu. Nah, ini sebetulnya yang harus juga diantisipasi, terutama terkait dengan tadi, motif tadi ya, baik pribadi, kelompok, sama keluarnya atau sedang menjalankan pembahasan bersyarat oleh pihak John Kay. Baik. Jadi kemungkinan masalah tadi ya, figur kepemimpinan, menjadi krusial di sini. Baik. Bang Artur, saya tahan dulu. Masalah tanah ya. Ya. Oke, baik. Bang Artur, saya tahan dulu, karena Pak Yusri sebentar lagi sudah harus pergi. Ijinkan saya ada satu-dua pertanyaan dulu ke Pak Yusri, sebelum Pak Yusri pamit dari Sapa Indonesia. Pak Yusri, apa kemudian yang kemudian, saya juga membaca di halaman 15 kompas hari ini, bahwa polisi kemudian menjeratkan pasal berkait kepemilikan senjata api, perusahaan, penganiayaan, nah hal semacam ini kemudian akan menjerat dengan kemungkinan-kemungkinan hukuman seperti apa kalau nanti persidangan dilakukan? Paling tidak bayangan pada kami, Pak Yusri. Tindak tegas gitu. Jadi memang gini, ini memang sudah direncanakan, sudah direncanakan oleh John Kay sebagai pengendali di sini. Dari beberapa oleh TKP, dari oleh TKP kita lakukan serangkat, kalau dia mau merisak, saksasi yang ada, bukti-bukti melalui handphone, bahwa memang ini sudah dalam bentuk perencanaan. Perencanaan seperti apa? Awalnya memang satu hari sebelum kejadian itu, saat itu memang mereka sudah membentuk tim dan sudah memerintahkan untuk memetting di tempat dua lokasi itu. Tempat berkumpulnya dan mencari target pertama adalah Nuske ya. Kemudian ada beberapa target-target yang lain. Kemudian dia memetting juga kediaman di Grand Lab. Kemudian setelah itu di hari hanya, kemudian dibagi tugas masing-masing tim-tim ini. Ada dua tim, ada tiga tim sebenarnya. Dua tim, satu tim ke Kosambi, satu tim ke Grand Light di Kepodosana. Yang satu tim lagi mencari di luar patroli mereka untuk mencari sasaran-sasaran. Bukan sasaran satu-sasaran saja ya. Masih ada beberapa sasaran-sasaran yang lain. Ini yang kita dapatkan dari bukti-bukti dan keterangan yang ada. Kemudian mereka bergerak bersama. Dengan waktu yang sama mereka bergerak. Makanya perbedaannya agak tipis. Waktunya di Kosambi dengan juga di Grand Light. Kejadian jam 12 kurang sama jam 12 kewat sedikit kejadian di sana. Nah cuma pada saat dilakukan di Grand Light di kediaman Nuskei, itu tidak ditemukan sama sekali Nuskei. Nuskei lagi tidak di tempat. Yang ada cuma keluarganya di sana. Sehingga dia lakukan pengurusakan di sana. Begitu, makanya masuk ke Pasal 340 di perencanaan pembunuhan. Kemudian juga masuk di dalam pemupakatan jahat ya. Pengenyaian, pengurusakan, dan juga ada Undang-Undang Darurat. Di sini nomor 12 tahun 51 ya. Kita cerat pada mereka-mereka sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi ada ancaman hukuman yang berat, Pak? Kalau di 340 yang paling terberatnya adalah memang hukuman mati. Oh, jadi hal-hal semacam ini yang kemungkinan bisa saja terjadi berkaitan dengan peristiwa yang kemarin terjadi begitu. Pak Yusri, tetap kemudian tadi juga masukan-masukan seperti dari Bang Arthur mengatakan bahwa apresiasi terhadap kepolisian, tetapi kemudian kelompok-kelompok seperti ini kan meresahkan juga bagi masyarakat ketika melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Nah, apa yang kemudian bisa menjamin begitu jika ada kelompok yang melakukan hal semacam ini dikenai hukuman yang maksimal dan kemudian tidak lagi terjadi hal-hal semacam ini dan istilahnya kelompok ini lagi yang kemudian meresahkan masyarakat lagi. Bagaimana ini kemudian bisa terjamin mudah-mudahan ke depannya, Pak Yusri? Terima kasih. Yang pertama mungkin bahwa ini adalah efek kira-kira bisa jadi contoh buat yang lain. Ya, coba-coba. Negara tidak akan perakalan dengan premanisme yang disampaikan oleh kata politik teruskan. Terus yang kedua, kita kegiatan upaya kita lakukan sekarang adalah upaya preaktif yang kita lakukan. Pertama, bagaimana kita sambang-sambang upaya penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Terus yang kedua adalah, ya kita kedepankan adalah preventif. Preventif pencegahan dengan melakukan patroli. Satgas anti-preman di Polda Metro Jaya masih terus kita laksanakan. Nah, kegiatan-kegiatan ini terus yang setiap hari kita memapping, mana jam-jam rawan, daya darah rawat. Itu yang kita lakukan, patroli-patroli dengan patroli yang ditingkatkan. Bahkan kita bergabung dengan teman-teman PMI. Patroli dengan skala besar. Untuk mantisipasi, jangan sampai ada premanisme, premanisme lagi di jalanan yang memang sering muncul. Dan itu pun sudah kita ketahui sekarang. Dan kita kan tidak tegas semua para pelaku-pelaku premanisme yang ada di jatah dikasih. Ya, jadi masyarakat tidak perlu resah, tidak perlu takut. Ini semua dijamin begitu Pak Yusri ya? Insya Allah. Baik. Pak Yusri, saya pamitkan Anda karena harus ada acara lain yang lebih penting. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu sebentar untuk Sapa Indonesia. Selamat bertugas Pak Yusri. Terima kasih. Salam untuk seluruh jajaran yang lain di kepolisian berkaitan dengan apa yang terjadi hari Minggu dan Senin kemarin. Selamat pagi Pak Yusri. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arthur, sedikit ya. Saya ingin menambahkan atau analisa Anda berkaitan dengan kelompok-kelompok. Kita sebut kelompok premanisme seperti ini. Mengapa ini masih terus saja ada di sekitar kita? Apa memang ada kelompok yang merasa diuntungkan dengan hadirnya kelompok-kelompok seperti ini atau seperti apa? Karena tidak kurang kepolisian sudah melakukan tindakan tegas sebetulnya. Baik. Terima kasih Mas Bayu. Jadi kalau kita melihat memang fenomena kelompok premanisme ini sudah lama ya. Bukan baru saat ini. Tetapi kembali muncul dengan kelompok John Kay. Nah umumnya kelompok-kelompok ini kenapa sulit sekali diberantas? Karena berlindung dibalik organisasi resmi atau kelompok-kelompok yang formal. Nah jadi dalam melakukan aktivitasnya mereka memang sesuai dengan hukum. Tetapi dalam beberapa aktivitas yang kemudian itu bisa membesarkan organisasi dilakukan dengan cara-cara premanisme. Jadi upaya-upaya premanisme malah bisa membesarkan orientasinya. Nah jadi tindakan-tindakan kriminal ini dilakukan dalam rangka menguatkan orientasinya. Nah ini yang kemudian hampir semua kelompok-kelompok premanisme melakukan aksi-aksi ini. Dan memang tadi ya sudah dikatakan oleh Pak Yusri aksi yang kemudian melibatkan atau memakai senjata rajam, senjata api. Nah itu yang kemudian terpantau meresahkan ya. Atau membuat ricuhan di masyarakat. Nah itu yang kemudian langsung ditangkap. Nah Bang Arthur, kan kasus-kasus seperti ini sudah, ini bukan yang pertama kali terjadi. Begitu ada peristiwa yang meresahkan masyarakat, polisi bertindak tegas dan kemudian memberikan hukuman yang juga setimpal begitu atau berat. Bahkan John Kaye sendiri sebetulnya masih dalam masa pembebasan bersyarat. Dan Harian Kompas hari ini juga mengatakan ada kemungkinan akan dibatalkan. Pembebasan bersyaratnya pasti menjadi masalah baru ini bagi John Kaye secara individu atau pribadi. Jadi, mengapa kemudian seperti tidak takut kelompok-kelompok ini untuk melakukan hal-hal semacam ini padahal sedang dalam pembebasan bersyarat begitu. Apa yang membuat mereka seperti tidak takut hukum, Bang Arthur? Jadi yang pertama terkait dengan kelompok-kelompok ini harus ada masalah survival ya. Bagaimana keberlanjutan kelompok ini begitu. Nah survival ini kemudian salah satu faktor utamanya adalah kepemimpinan. Begitu. Nah, dengan kembalinya John Kaye ke masyarakat, meskipun masih dalam masa APB ya, pembebasan bersyarat. Itu salah satu sinyal sebetulnya ya. Bahwa ada kemimpinan, mungkin ada figur kemimpinan baru nih yang bisa kemudian menjalankan organisasinya atau kelompoknya. Nah, jadi pada saat menjalankan aksinya, memang kelompok-kelompok kriminal ini tidak begitu memperhatikan hukum ya. Seperti tadi, penggunaan senjata tajam, senjata api itu menjadi salah satu bagian. Jadi, upaya mencapai tujuannya. Nah, jadi kalau metode, kalau metode mereka tidak mempersoalkan apalagi hanya sekedar pelanggaran hukum ya, atau kemudian masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Itu salah satu konsekuensi yang sudah dipersiapkan oleh para anggota dari kelompok-kelompok ini. Jadi, kuat dugaan Bang Arthur adalah, ini adalah eksistensi dari seseorang, saya belum habis begitu. Kalau ada orang yang kemudian menjalankan apa yang biasa saya lakukan, dia ingin menunjukkan bahwa saya masih ada, kasus-kasus pemicunya bisa apa saja. Termasuk kasus tanah atau apapun, itu bisa saja kemudian menjadi penyulutnya. Begitu ya Bang Arthur? Ya, salah satu kemungkinannya seperti itu. Pertanyaan terakhir Bang Arthur, menjadi wawasan bagi kita semua. Tadi analisa Anda menarik bahwa mereka berorganisasi begitu, untuk kemudian menjadi sebutnya, saya menyebutnya menjadi legal, jadi boleh ada organisasi ini begitu. Nah, sementara negara mengatakan tidak boleh takut dengan premanisme, sementara negara pula yang kemudian mengizinkan organisasi ini ada. Apa yang kemudian kita lihat dari ini, agar kemudian premanisme ini kemudian tidak menjadi budaya, premanisme terorganisasi tidak menjadi sesuatu yang seperti ada dan tiada, tapi kadang-kadang meresahkan. Apa yang harus negara lakukan sebetulnya, Bang Arthur? Ya, seperti tadi yang dijelaskan Pak Yusni, pertama pihak kepolisian harus tetap terus dan tetap mengawasi lompok-lompok atau organisasi ini. Karena sebetulnya mereka kan sudah dipetakan ya, sudah terdeteksi. Nah, cuman memang karena jangkauan kegiatan krim yang mereka sangat luas, memang polisi juga terbatas kemudian bisa mengawasi. Nah, ini juga bisa dibantu oleh masyarakat sebetulnya. Atau pihak peningkat hukum atau peminta daerah yang lain untuk mengawasi kegiatan-kegiatan ini. Nah, artinya kemudian setelah terawasi, kemudian mendeteksi kemungkinan-kemungkinan pelanggaran hukum yang menggunakan tadi senjata tajam atau senjata api yang menimbulkan keresahan. Nah, ini tidak bisa hanya, ya kepolisian harus bersama-sama dengan masyarakat ya, mendeteksi kelompok-kelompok ini. Yang ada saat ini memang kelompok-kelompok ini sebetulnya kalau kita lihat di lapangan itu kelihatan sekali kok, jelas sekali kok organisasinya, kelompoknya, begitu. Tapi kan mereka juga melakukan kegiatan yang formal gitu loh, yang tidak menanggar hukum. Hanya perlu diantisipasi pada saat mereka melakukan kegiatan-kegiatan kriminalnya. Nah, ini yang kemudian tadi pertanyaannya Mas Bayu, kenapa ya mereka masih eksis? Karena tadi, tanda putih berlindung dibalik kegiatan formal. Nah, jadi negara juga memang tidak boleh kalah dengan kekerasan atau kelompok-kelompok kriminal ini. Tapi negara juga tidak bisa semenang-menang gitu loh. Itu, apa namanya, menangkap mereka gitu. Karena tidak ada tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan. Artinya tadi, perlu ada antisipasi atau pengawasan yang terus-menerus oleh pihak negara hukum dan masyarakat sebetulnya ya. Baik, baik. Ya, peran serta masyarakat juga dibutuhkan untuk membantu pihak keamanan. Itu menjadi, kita garis bawahi dengan baik di sini untuk mengatasi premanisme di negara kita. Terima kasih Bang Arthur Josia Siman Runturombi, Kriminolog Universitas Indonesia, sudah memberikan analisa mengenai kasus yang terjadi kemarin. Kita jumpa lagi lain waktu. Selamat pagi. Terima kasih.